Cinta keturunan Sunan Kalijaga, Sunan Muria dan Dewi Roroyono. Pernikahan Sunan Kalijaga dengan seorang wanita yang alim dan juga ayu bernama Dewi Saroh, pada akhirnya hari yang dinanti-nanti tiba juga, Dewi Saroh mengandung seorang anak yang dikabarkan akan menjadi seorang alim ulama yang besar dan sama seperti ayahnya. Singkat cerita, penantian itu tiba terlahirlah anak laki-laki yang tampan dan juga berkilauan. Sunan Kalijaga merasa senang dengan kelahirannya dan dia memberi nama Umar Syahid, karena masih dalam trakerajaan Umar Syahid sering dipanggil dengan sebutan Raden. Raden Umar kecil itu setiap hari dia selalu dibimbing oleh ibunya terutama mengenai ilmu agama, namun kegemarannya dia lebih suka jika berjalan-jalan dengan Sunan Kalijaga menyusuri pedesaan dan menyapa masyarakat. Warga sekitar merasa senang dan merasa kagum dengan Umar Syahid, meskipun masih kecil tapi ketampanannya benar-benar luar biasa memang keturunan dari kerajaan selalu tampan. Aduh, Raden Umar tampan sekali Sunan, puji salah seorang wanita ketika berpapasan dengan Sunan Kalijaga. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala macam ciptaannya, jawab Sunan Kalijaga dengan senyum tipisnya. Kanjem Sunan mau kemana? Tanya wanita, berjalan-jalan sore saja. Wanita itu hanya menganggukkan kepala dan setelah itu dia berpamitan untuk berlalu. Begitu pula dengan Sunan Kalijaga seraya memberikan salam kepadanya. Benar sekali Raden Umar Syahid selalu menjadi fokus utama dari setiap masyarakat ketika sedang berjalan-jalan sore ataupun pagi hari bersama Sunan Kalijaga ataupun dengan ibunya Dewi Saro. Sampai suatu ketika Sunan Kalijaga berpapasan dengan seorang pendeta, dia berhenti berhadap-hadapan dengannya. Kerama tambahan Sunan Kalijaga terutama tentang toleransinya yang membuat masyarakat pemeluk agama lain tidak sungkan untuk saling bersapa dengannya. Hal inilah yang pada akhirnya nanti akan diturunkan kepada Raden Umar Syahid, yang di mana selama masa hidupnya nanti akan berteman juga dengan kalangan beramana atau pemuka agama lain tanpa harus memaksa atau membedakannya. Raden Umar, Suatu hari nanti dia akan menjadi seorang alim ulama yang sakti mandraguna dan akan tinggal di tempat yang sangat tinggi, kata Brahmana tersebut. Insya Allah, jika Gusti Kang Kersa sudah menghendakinya, maka kita sebagai manusia dan hambanya hanya bisa pasrah menjalankan takdirnya, kata Sunan Kalijaga. Sang iang agung, pasti akan memberkati Raden Umar Syahid, amin, terima kasih atas segala doanya, kata Sunan Kalijaga seraya dengan senyum tipisnya. Singkat cerita beberapa tahun berlalu Raden Umar Syahid sudah tumbuh menjadi seorang remaja yang tampan dan gagah berani, kayak lokan tubuhnya itulah yang membuat banyak. Sekali orang terpana pada dirinya terutama remaja-remaja gadis banyak sekali mengakuininya. Hari itu Raden Umar tengah berjalan-jalan sendirian menyusuri pedesaan seperti biasanya ketika bersama dengan Sunan Kalijaga waktu masa kecilnya. Dia merasa senang jika bercengkrama dengan masyarakat, banyak sekali ilmu yang diambilnya. Kegemarannya inilah yang pada akhirnya membuat masyarakat terpana dengan sikap sopan santunannya bukan hanya sekadar pada parasnya. Lemah lembut yang diperlihatkan Raden Umar Syahid kepada masyarakat membuat warga sekitar merasa nyaman dengan dirinya, bahkan tidak sungkan-sungkan meskipun Raden Umar Syahid masih terak kerajaan. Kembalikan tongkatku, tiba-tiba saja terdengar suara gadis kecil yang tidak jauh dari jalan. Tongkatmu, apa yang sudah berada di tanganku ini akan menjadi milikku, tidak jauh dari sana tampak anak seusia Raden Umar Syahid tengah memegang tongkat. Di samping anak tersebut ada beberapa pengawal, menjaganya seakan-akan dia adalah anak yang istimewa, mungkin masih kalangan kerajaan. Gadis kecil itu terus merengek agar diberikan tongkatnya. Hai, tidak pantas kamu berlaku seperti itu, serahkan tongkatnya kepada adik kecil ini, seru Raden Umar Syahid. Sontak saja suara Raden Umar Syahid membuat anak itu langsung melirik kepadanya. Dengan wajah sangar dan juga menunjukkan ekspresi kekesalannya, membuatnya semakin murka. Kamu tidak usah ikut campur, Aku ini anak adik pati, jadi rakyat jelata sepertimu harus tunduk padaku, kata anak tersebut dengan angkuhnya. Jadi seorang anak adik pati, hanya berani melawan gadis kecil, kata Raden Umar. Semakin marah dan nafsu lah dia tidak tahan dengan kata-kata tersebut, dirinya seperti merasa dihinakan, direndahkan, bahkan dijatuhkan. Dia langsung melempar tongkat ke arah gadis tersebut dan lalu mendekati Raden Umar Syahid dengan tatapan mata yang kesal. Apa maumu? Berani sekali melawanku, jika kamu merasa anak adik pati, mari kita balap lari batu besar yang berada di sebelah sana kembali ke sini lagi, ajak Raden Umar Syahid menantangnya berusaha memberikan peringatan kepada anak adik pati yang sombong itu. Baiklah, siapa takut? Pada akhirnya mereka berdua bersiap untuk berlari mengambil batu besar yang berada di seberang deretan rumah tersebut, dan lalu kembali membawanya tepat di mana gadis kecil itu berdiri sambil memegang tongkatnya terlihat ketakutan. Paman, Paman berdua menjadi penengahnya ya, kata Raden Umar Syahid dengan sopan. Dua pengawal anak adik pati itu menemukan kepala mengerti dengan maksudnya. Dasar anak kampung, berani-beraninya kamu mengatur kedua pengawalku, kesal anak adik pati tersebut. Tidak usah banyak bicara, mari kita lakukan, tanpa basa-basi lagi mereka langsung berlari mengambil sebongkahan batu yang cukup besar juga untuk ukuran remaja seperti mereka. Raden Umar Syahid bisa lari di paling depan dari anak adik pati. Tidak heran karena Raden Umar Syahid selalu berlatih ilmu kanuragan sehingga fisika lebih kuat dibandingkan remaja seusianya. Namun ketika ingin mengambil batu tersebut secara tiba-tiba, Raden Umar melihat nenek-nenek yang buta hampir terperosok. Dengan rendah hati, ia membantu nenek-nenek tersebut mengarahkan pada jalan yang benar. Hal menjadi untuk anak adik pati membawa batu yang lebih kecil dibandingkan milik Raden Umar Syahid lari ke arah dua pengawalnya. Namun entah kekuatan apa, setelah menolong neneknya tersebut Raden Umar Syahid berlari bagaikan kilat batu yang besar sekejap mata langsung tepat berada di hadapan dua pengawal itu. Dia tampak tersenyum tanpa ada rasa lelah sedikitpun berbeda dengan anak adik pati yang tampak taplong melihatnya begitu pula dengan gadis kecil tersebut kaget dan juga merasakan. Tidak perlu kau sombongkan ilmu itu, cu, jika benar-benar kuat datanglah ke pesantren ngeram, tunjukkan kekuatanmu di sana. Suara wanita tiba-tiba membuat dada Raden Umar Syahid bergematar. Bersambung. 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 Bersambung.